Wah, ada kabar baru nih. Selain Jimmy 5 Pintu, Suzuki Frontex juga resmi diperkenalkan dalam gelaran Auto Expo India 2023. Tidak tanggung-tanggung, Frontex diklaim sebagai salah satu SUV terbaru yang memiliki spesifikasi pas untuk bersaing dengan Toyota Rise dan Daihatsu Rocky. Harganya pun terjangkau, yaitu mulai dari 120 juta. Kamu belum tahu tentang Frontex? Ini adalah sebuah SUV baru dari Suzuki yang mengambil basis dari Baleno. Banyak media yang menyebutnya sebagai Baleno SUV atau Baleno Crossover. Meskipun diluncurkan di India, bukan tidak mungkin kalau Frontex juga akan hadir di Indonesia. Menurut informasi dari Suzuki, Frontex dirancang sebagai crossover dengan desain yang terinspirasi dari Suzuki Grand Vitara dan Baleno. Tampilannya terlihat maskulin dan elegan dengan kombinasi grille jaring krom, DRL-Li di, bumper besar dan lampu depan yang menonjol. Bagian eksterior juga dilengkapi dengan over fender berwarna hitam dan roof rail. Dimensinya pun cukup kompak, yaitu panjang 3.995 mm, lebar 1.765 mm, dan tinggi 1.550 mm. Sementara jarak sumbunya 2.520 mm, velg yang digunakan sebesar 16 inci dengan ban 195.60 R16. Tersedia pula pilihan warna bodi two-tone yang menarik. Bicara mesin, Frontex tersedia dalam dua pilihan, yaitu 1.0 liter turbo dan 1.2 liter. Mesin 1.0 liter menggunakan teknologi booster jet, mill hybrid dengan kapasitas 998 cm3 yang bisa menghasilkan torsi 147,6 Nm pada 24.500 rpm dan tenaga 100,06 PS pada 5.500 rpm. Transmisi yang tersedia adalah 5 percepatan manual dan 6 percepatan otomatis. Sedangkan mesin non-turbo dan non-hybrid menggunakan kapasitas 1.197 cm3, dual jet, dual VVT yang bisa mengeluarkan torsi 113 Nm pada 4.400 rpm dan tenaga 89,73 PS pada 6.000 rpm. Transmisi yang tersedia adalah 5 percepatan manual dan 5 percepatan auto Gershift AGS. Desain interior Frontex pun terlihat modern seperti Suzuki Baleno, namun diberikan sentuhan aksen perak dan kombinasi warna two-tone, merah dan hitam di jok, dashboard, dan panel pintu. Sayangnya, konfigurasi jok hanya untuk 4 orang saja. Terima kasih telah menonton!